Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuyuyo FM Kembali lagi sama gue abdulhanyis Oke guys Kembali lagi di konten tercinta kita Yaitu konten unboxing Ya guys Jadi sebelum lanjut lagi Mendingan kalian klik tombol subscribe dulu Support gue menuju 2000 subscriber Karena di 2000 subscriber nanti akan ada Gifil kece dari gue Terimakasih yang sudah subscribe semoga rezeki kalian Dilanjar kalau kita ada masa Amin amin ya Allah Amin Oke guys langsung aja ya guys ya Hari ini seperti Janji gue di video yang sebelumnya Yang ini Nah disitu gue bilang minggu ini Insya Allah gue bakalan unboxing 2 jersey Yaitu di sabtunya itu ada Boca Junior Home Ini dia ya Boca Junior Home ini belum dibuka sama sekali Dan hari minggunya besok Yaitu Emu way player isu guys Gila Gila gue ukil co Makanya nyalain notifikasinya biar ketahuan ada video baru dari gue Oke Oke langsung aja ya Sebelum ke TKP gue mau kasih tau dulu Ada iklan sangat amat amat terpenting buat kalian semua Yuk koi ini iklannya Yo guys sebelum gue unboxing jerseynya Nah gue mau kasih tau dulu nih Info penting amat amat sangat terpenting ya guys ya Jadi gue punya akun ketiga Yaitu namanya jerseyg.o99 Disana gue menjual jersey yang udah gue unboxing ya guys ya Itu bener bener jerseynya kece kece aman murah terpercaya dan tentram ya guys ya Itu harganya Kaki lima kualitas bintang lima guys Itu bener bener Jersey terkece terparah Tersuper terhits di Indonesia ya guys ya Gue bakalan gratisin ongkir Jangan lupa di follow dan di kepoin Oke Thank you guys Oke itu dia tadi iklannya ya guys ya Jangan lupa di kepoin linknya ada di deskripsi Langsung aja di klik Langsung di kepoin tuh murah-murah meriah banget guys Bukan kaget kalian melihat harga-harga Langsung aja koi A few moments later Oke guys Sudah di TKP ya guys ya Langsung aja tanpa bahasa-bahasa channel channel Kita unboxing Bocaa Junior Home 2020-2021 ya guys ya Ini dia Jersinya Wede Si dalam packaging ya guys ya Langsung kita unboxing unplasting ya guys ya Uff Gampelan tapi pati guys gitu Oke ini udah kebuka ya guys ya Intip dulu dikit Warnanya sesuai Yang digambar guys Langsung aja kita pelarin Iya Iya Ini dia cuo Mantep cuo Ini dia jersinya ya guys ya Ini penampakannya dari Polybag ya guys ya Langsung aja kita keluarin dari Polybag Kita jembrengin gimana penampakannya Kalau udah di jembrengin gitu kan Kita keluarin Perlahan-lahan Wih gila ini keren sih Sayang gak ada pelarisunya guys Aku nyari pelarisunya gak ada Wadaaw Ini keren coba sumpah Wah Ini dia lah guys penampakannya ya guys ya Gila gokil banget Habis-habis gokil ya guys ya Iya 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 ya iya yang kedua ada Mini Wulan ya jadi yang pertama kata Zucal cinema tabrolnya Bang unboxing jersi Boca Junior 2020 nah ini gue bingung nih dia nggak bilang sih home atau way nya gitu udah home aja lah kata gua gitu terus yang kedua ada Mini Wulan katanya Bang unboxing jersi Boca Junior Bang 2020 2021 ditunggu Bang buatannya home atau way home bang Oke siap gitu kata gua jadi Makasih yang udah nge-request ya buat Zucal cinema dan Mini Wulan nih jersinya sudah diturutin ya kalian bisa lihat ini penampakannya langsung aja kita review versi internet seperti biasa dari mana lagi kalau bukan dari footy headline ya guys ya dari kutipan pertama yaitu ialah meningkatkan jarak yang singkat menuju peluncuran ini sumber-sumber telah menyatakan bahwa Adidas hanya memiliki enam bulan untuk memperhatikan koleksi pertama dibandingkan dengan standar dari dua tahun perangkat home dan way Boca Junior Boca Junior 2020 agak layak terus digambar kedua jersi baru Boca Junior 2020-2021 memperkenalkan desain sederhana berdasarkan ciri khas Boca basis biru gelap dikombinasi dengan pita kuning di dada terus yang digambar terakhir sebentar tiga baris bertempat di bahu jersi sepak bola Boca Junior yang baru lengan yang lebar dan fitur garis kuning di tengah kalian bisa lihat tuh di di lengannya ini ya lengannya lebar ini kalau kata footy headline borgol pas gua artin borgol kluf kalau nggak salah bahasa Inggrisnya tuh nah ini di tengahnya kuning guys dan ini lebar karet ini ya ya langsung aja ya kita review versi Abdul Aziz Effendi ya guys ya dari kerah guys kerahnya krafi ya guys kalian bisa lihat di sana kerahnya V gila kokil banget sih langsung kita deketin nah ini dia kerahnya ya guys ya dan ini tipe sih ya masih tebal di lengan tadi yang pas gue pegang di dalamnya ada kuningnya ya guys ya nah kuningnya sampai sini doang ya lanjut ke dalamnya ini ukurannya ya ini ada ini size L nya dan ini tipis poliflakenya seperti biasa dibuat Thailand Oh ya guys yang AS Roma yang yang kemarin tuh yang pelarisu kalian kepoin gua baru baca guys tahu nggak buatannya dimana Indonesia cuy gila bangga banget dengan produk Indonesia gila itu AS Roma pelarisu buatan Indonesia gokil oke lanjut kita ke presteknya nih presteknya seperti ini ya made out of recycle polaster ada lambang Boka Juniornya terus di belakangnya seperti ini ya terus kalau Adidas tuh ada barcode-nya di sini guys nah ini barcode-nya tuh ya gokil ya lanjut ke lengannya ke pundaknya dulu pundaknya nah garisnya di sini ya guys ya Nah ini kain karena bukan pelarisu jadi ini kain lanjut ke sampingnya lengan sampingnya lengan sampingnya ini tuh ada sponsornya ternyata guys sponsornya itu Asian energy nah ini lumayan tipis sih tipis tapi licin enak nih memang ini licin nah ini lengannya lengannya tuh lebar katanya bener lebar dan tebal lumayan tebal lah dan tengahnya tuh kuning keban kapten jatuhnya guys keren ya keren cowok dan ini karet tuh bisa ditarik langsung ke logo sepakbolanya ya logo sepakbolanya seperti ini ya CABJ dan ini bordiran pori-porinya seperti ini guys ya kalian bisa lihat enggak pori-porinya tuh rapet-rapet ya guys ya karena ini buka pelarisu lanjut ke aparel sepakbolanya Adidas nah ini bordiran juga berna kuning ya lanjut ke sponsor utamanya kartar airways seperti ini nah ini sama tipis nih sama kayak yang tadi Asian tadi Asian apa-apa tadi tuh nama sponsor ya tipis tapi licin lanjut ke bawah ke bawah cuma ada air already guys disini nah ini dia redinya sama tipis juga ini sama kayak yang di leher tadi yang di dalam lanjut ke belakang nah di belakangnya ada tulisan L amitat plus satu guys gokil ya dan garis kuningnya sampai belakang nih gokil sih Cok penasaran nomor punggungnya gua nggak tahu juga sih nomor punggungnya warna apa gitu apa putih nggak tahu juga langsung kita deketin aja nih nah ini lamitat plus satu nah ini tipis juga sama lah kayak Qatar West dan Asian tadi ini poliflek bukan bordiran tapi biasanya kan bordiran tuh disini tuh kan ini poliflek disini udah sih guys segitu aja reviewin versi Abdul Aji Seveni nya ya langsung aja gue mau ke TKP tempat percobaan gimana penampakannya kalau udah dipakai guys langsung koi oke guys seperti inilah penampakannya kalau sudah dipakai sama orang cowok ngeri 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 nya teman-teman ini karena buka player isu ya nggak bodi fit ya size L nya tuh gede nih tuh udah kayak 3.4 hahaha ya gede tapi gak suka sih bagus jersinya ini dia penampakan dari depannya langsung kita ke sampingnya samping yang ada sponsor Oh dua-duanya ada sponsor guys ini tuh Wow asian juga asian energi juga sama sponsornya guys kan kiri ada dua ternyata tuh ya ini dari samping ini kalau ada samping lanjut ke belakang langkangnya seperti ini guys gokil ya cuy keren abis sumpah Oke guys langsung aja nih gua akhirin ya guys ya video gue hari ini Makasih udah nonton sampai habis Makasih juga udah subscribe like comment and juga udah di share videonya semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Nama Ngesa and langsung aja gue tutup jangan lupa ditonton besok dinyalain loncengnya besok tuh ada yang new way Larry Su lagi ya jangan lupa nyalain loncengnya oke saya gue tutup penutup dari gue don't forget to work hard pray hard all to be grateful all to be helpful keep smiling keep spirit keep humble never give up do it until success positive thinking and stay connected to God emak dulu saya Fanny and bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati